Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyaknya wacana kebijakan yang akan diterapkan pemerintah Sepertinya memang tidak satu pun yang berpihak pada rakyat Tidak perlu saya jelaskan mungkin kalian semua tahu ya Apa saja kebijakan itu Nah, lalu kita sebagai rakyat Harus bagaimana kita mau mengikuti kebijakan tersebut memang memberatkan Kita mau melawan Apakah itu mungkin? Takhta Samsun Ibu Suri sangat sedih menyaksikan anaknya jualan martabak Sulungnya raja kok tabungannya tipis Tak punya masa depan Dan tak ada kursi untuk bertahta Ketika tiba saatnya suksesi dan musim kompetisi Ibu Suri dan suaminya menyiapkan segalanya Pagi-pagi sekali Ibu Suri datang membawa kursi Karya suaminya yang hobinya main kayu Lalu Lalu Dia minta anaknya Samsun namanya Untuk mencoba duduk di atasnya Bagaimana anak? Tanya ibu Suri dan suaminya serempak Nyaman Ibu dan bapak Jawab Samsun Duduk di kursi Buatan ayahnya Samsun Terbang ke angkasa Sambil bersabda Tenang 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 Semuanya tenang Saya sudah ada disini Saya sudah ada disini Tak perlu jualan martabak lagi Guys kalau lu cari mukanya Kaesang Lagi diwawancara tentang putusan MA Ngelolosin dia Lu gak bakal nemu Kaesang ngumpet Disembunyiin Itu deh template Kalau bapaknya yang nongol Nanya ke bapaknya Bapaknya bakal bilang Tanya aja ke MA Iya kan Bukan urusan saya itu Saya belum tau Abangnya ditanya Sama juga Tanya aja tuh Kaesang Itu ada putusannya dari Kaesang Keputusannya mau maju atau enggak Kalau pelanggaran satu udah dibiarkan Maka pelanggaran berikutnya akan ada lagi Lu pengen tau sih dimana yang kemarin bilang Kalau Gibran itu bukan nepotisme Bukan politik dinasti Lu sekarang nipet Kaesang apaan nih Lu mau ngomong apa sekarang Mau ngomong kalau misalkan gak suka Gak usah dipilih Atau lu mau ngomong Kan yang milih rakyat Bukan dia mau sendiri Bahkan ada juga yang bilang Ini kalau keturunan Jokowi Semuanya bagus untuk bangun Indonesia Gua akan pilih Nah Bukan gitu Yang dibahas orang-orang adalah Masalah MA Yang ngubah usia Minimal calon gubernur Dan calon wakil gubernur Hanya untuk Kaesang Itu yang dipermasalahin Mau ngarepin apa dari Kaesang Pengalaman juga belum punya Sekarang nih warga Indonesia Lu mau tanya siapa Lu tanya ke Jokowi Lu gak bakal bisa Lu gak bakal dapet jawaban apapun Dari Jokowi Yang katanya presiden paling dicintai rakyat itu Gak bakal ngasih lu jawaban apa-apa Dan gua udah sering bilang ini di video gua Kalau presiden gak bisa ngomong Dan gak jago ngomong Public speaking-nya burik Dia kayak Jokowi Lu gak jengah punya presiden kayak gini Iya Jokowi bagus Bapak pembangunan Bagus Dia juga ngebangun dinasti tapi Dan lu gak perlu kaget Kalau setelah ini bakal banyak hal Bakal banyak hukum yang diubah Untuk mementingkan kepentingan seseorang Atau suatu kelompok Kalau orang miskin ngambil duit orang kaya Sebutannya ngerampok Tapi orang kaya ngambil duit orang miskin Sebutannya bisnis Adil kan? Kalau pejabat ngambil duit rakyat Sebutannya koruptor Tapi kalau pemerintah ngambil duit Sebutannya kebijakan Ada berita terbaru lagi nih Ya dari Luhut Binsar Panjaitan Ingin menggodok peraturan Atau wacana Ingin menjadikan Bali Itu surga bebas pajak Bagi konglomerat Garis bawahi Surga bebas pajak Bagi konglomerat Apa kabar nih Rakyat-rakyat jelata Yang setiap lima tahun sekali Itu diiming-imingi Bansos BLT Subsidi Apa kabar nasib kalian? Apakah diperjuangkan? Seperti layaknya Luhut Binsar Panjaitan Memperjuangkan bebas pajak Bagi konglomerat? Tidak Apa kabar nih? Warga yang bergaji UMR yang dipaksa Atau diwajibkan Dipotong 3% Untuk tapera Apakah nasib kalian Sudah diperjuangkan? Seperti Luhut Memperjuangkan bebas pajak Bagi konglomerat? Tidak Nah dari sini Kita perbandingkan Kita bandingkan ya Bagaimana bentuk Perjuangan pemerintah Pemerintah kita Memperjuangkan nasib Rakyat jelata Dan memperjuangkan Nasib para orang kaya Nah pemerintah disini Detik ini Untuk memperjuangkan Nasib orang miskin Untuk sekedar Memberikan rumah layak Untuk orang miskin Itu harus dipotong 3% Gajinya setiap bulan Padahal Realisasinya Realitinya Mau gaji itu Dipotong 100% per bulan Gaji pekerja itu Tidak bisa Meng-cover harga rumah Apakah gaji pekerja itu Setiap bulan Dipotong 100% Mampu meng-cover harga rumah? Tidak bisa bro Ya apalagi Cuma dipotong 3% Tidak masuk akal kan? Lebih tidak masuk akal lagi Tapi coba kita bandingkan Bagaimana pemerintah Memperjuangkan Nasib orang kaya Pemerintah untuk Memperjuangkan Nasib orang kaya Itu langsung Bangun IKN Penghuni IKN Adalah investor IKN digadang-gadang Nol kemiskinan Tahu kenapa? Karena rakyat miskinnya Itu disingkirkan dari IKN IKN juga disebut-sebut Sebagai kota Nol stunting Tahu kenapa? Karena yang melahirkan Dan golongan yang melahirkan Itu terpilih dan dipilih Dan ditambah lagi Warga IKN itu Hanya berjumplah 2 juta orang Dan penghuninya pun Itu bukan orang lokal Kalimantan Bukan Tapi adalah investor Dalam tanda kutip Juga Konglomerat Orang-orang yang kaya Nah warga-warga lokal Itu justru terusir Dari IKN Karena IKN Ingin dijadikan Kota Mewah Atau kota luksuri Nah belum selesai dengan IKN Luhut Binsar Panjaitan Ingin menambah Penderitaan rakyat lagi Yaitu Ingin menjadikan Bali Adalah surga Bebas pajak Bagi Konglomerat Coba bayangkan ya Di saat Indonesia itu Dilanda berbagai masalah Sekelas pengangguran Pendidikan tidak merata Kualitas pendidikan yang kurang Kualitas kesehatan yang kurang Kualitas gaji rakyat yang tidak seberapa Tapi pemerintah bisa Memikirkan Bagaimana ya caranya Untuk Memberikan Kemewahan Kepada para konglomerat Sekelas bebas pajak Untuk mereka Sedangkan Rakyat-rakyat jelata nih Yang gajinya UMR Bahkan dibawa UMR Diwajibkan Bayar pajak 12% Stres gak tuh Dan inilah Perbedaan Bentuk perjuangan Pemerintah Untuk rakyatnya Untuk orang kaya Dipermudah Untuk rakyat miskin Dibiarkan tetap miskin Dan jangan pernah Mempertanyakan Dimana hati nurani Para pemerintah ya Jangan pernah Karena dari sini Udah jelas banget Bahwa pemerintah itu Tidak punya hati nurani Pemerintah hanya punya Kepentingan Ini des Presiden Burkina Faso Ibrahim Tauri Mengurangi gaji menteri Dan politisi Sebesar 30% Dia menaikkan gaji pekerja Sebesar 50% Dan menolak Menerima gaji Sebagai seorang presiden Bahagia banget ya Orang Burkina Faso Ini kalian lihat Tampaknya sangar Tapi hatinya Memang Memikirkan rakyat Tapi beda Ada di sebuah negara Ini presidennya Kayaknya Kelemar Kelemar Santun Tapi yang dia lakukan Berbanding terbalik Dengan Apa yang dilakukan oleh Presiden Burkina Faso Dia itu menaikkan pajak Setinggi-tingginya Dan pejabat-pejabatnya Sepertinya ya Bebas korupsi Akbir Memang kalau ada pejabat yang sakit Kita doakan Biar beliau sembuh Namun kalau ternyata Sembuhnya malah Menaikkan pajak rakyat Kita doakan dengan doa ini Ini doa kanjeng Nabi Allahumma man waliya Min amri umati syai'an Ya Allah Siapa saja yang menangani Urusan dari urusan umatku Fasakku alaihim Lalu dia mempersulit umatku Faskuk alaih Maka sulitkanlah dia ya Allah Amin Masya Allah Doa ini bukti sayangnya Rasul kepada kita Pejabat yang mempersulit pun Didoakan hidupnya sulit Mari kita umatnya Mengaminkan sebanyak-banyaknya Di kolom komentar Semoga Allah Mengambulkan Amin Mari kita doakan Dan semoga doa kita Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Baras